Hai Assalamualaikum teman-teman semua Hari ini tanggal 10 Juli kita mengumumin Hari kebahagiaan kita berdua Bimda dan Re akhirnya mengumumkan Assalamualaikum teman-teman semua Hari ini tanggal 10 Juli kita mengumumin Hari kebahagiaan kita berdua Bimda dan Re akhirnya mengumumkan Setelah menjalani taruh selama ini Selama 2 bulan Dan mohon maaf sekali kita gak bisa mengundang media secara langsung Dikarenakan kondisi kita saat ini Kita cuma mengundang keluarga dekat aja Dan sobat-sobat teman Yang paling penting itu minta doa dan restinya juga Mohon diikhlaskan Dan semoga kita jadi keluarga yang setiap namanya Mungkin mereka akan perkenalan kalian cukup singkat ya 2 bulan Apa yang menjadi dasar kalian akhirnya memantahkan diri untuk menikah? Aku udah jadi kita pertama ketemu tuh di Oktober 2019 Itu ketemunya di mall ya? Di mall Di mall dan kita berkenalan sebagai orang Rekan kerja Rekan kerja Rekan kerja kita ketemu kedua kali itu di? Salah satu kantor juga Terus kita di seluruh review film Film tentang pernikahan muda Pas ketiga kali itu Ketiga kali pertemuan aku langsung ke rumahnya dia Ketemu abang sama mamanya Langsung minta Terus itu Dan alhamdulillah Terkaruh Alhamdulillah dilancarkan, diterima Tapi dia belum Waktu itu Waktu itu aku sempat nge-raise kali Karena memang Dulu aku sempat gak percaya gitu Sama anaknya ta'aruf Dan Masih Apa ya Masih pengen istikorong dulu Tapi setelah Akhirnya beberapa Hampir kurang lebih 2 minggu istikorong Saya kira insya Allah Nangkepin hati Nangkep primari Pokoknya ta'aruf itu nikmat banget Seperti apa sih sosok Kalian masing-masing di mata pasangan Maksudnya Paling melihat diter seperti apa Atau tidak melihatnya seperti apa Aku Yang pasti kenapa Aku memilih dia Yang pertama agamanya dia Akhlaknya dia Karena Aku kagum Cara dia memperlakukan keluarganya dia Dia Sayang banget sama punak-punakan Sepupu, Tante semuanya Jadi Itu salah satu tolak upun aku Untuk memilih Dia jadi Masa Nabi Kalau aku sendiri Iya dong Kalau aku sendiri Sebenernya sama Kayari Cuma mungkin nilai plusnya adalah Rai itu orangnya Dia mau untuk berjuang Terus dia gak pernah patah semangat Jadi aku pun juga sebagai perempuan Kayak Insya Allah gitu Jaman sekarang jarang banget Ada orang yang langsung mintar orang tua Terus Mau untuk usaha Walaupun Udah ditolak Tapi kayak Masih Masih nanya lagi Ini udah Finalnya apa belum? Udah apa aku bilang ya? Final Udah final atau belum? Dan akhirnya Karena aku ngeliat usahanya dia juga Dan keseriusannya Rai Aku Mantep primari Akan ada resepsi yang lebih proper kan Mungkin rencana Insya Allah Kalau kondisi udah mulai pulih Karena Kita juga harus mematuhi protokol kan Sekarang Kalau bulan madu gimana yang rencana Kita udah ditunggu pekerjaan kita Kita cuma kasih libur Empat hari Apa berapa hari ya setelah itu? Tiga hari kayaknya Lalu kita kerja lagi Mungkin abis kerja Bisa kemana kan? Kita harus loyal sama Empat kerja kita Karena kita dipertemukan disitu Iya betul Ditunda dulu lah ya berarti Ditunda dulu Kalau pas lama omongan Ditunda juga Kita gak mau Sedikasinya aja sih Sedikasinya aja Sebenernya kalau mau bilang Kita kan masih sama-sama muda juga Sebenernya Egonya kita tuh pengen Masih pengen Nikmatin gitu Cuman Sekali lagi Balik lagi Allah paling tau Waktu yang pas Jadi kita gak Tolak Kita suka sendiri aja Dikasih aja Ada rencana berapa Ya anak biasa kan Omongan nganteng baru kan kayak gitu Belum ada rencana Dinda ada pertanyaan Lagi nih Katanya kan Dinda Satu tuh melangkahi Dua kakak laki-laki Apa ada pelangkah enggak? Enggak Aku cuma melangkahi Satu kakak laki-laki Dan Jujur aja Sebenernya abang Aku gak minta pelangkah apapun Beneran aku nanya berkali-kali Abang mau apa? Abang mau apa dari Dinda? Enggak Udah gak usah Mending Dinda bahagia Berarti abang mau Dinda bahagia Dinda mau bahagia Iya Oke Terima kasih Terima kasih banyak Mohon doa restinya ya Thank you Dan usia sempet jadi Ini gak sih Pertimbangan kalian? Kalau dia aku gak? Aku sempet kan Maksudnya Aku sempet tanya kan Sama si Reng Memangnya mau nikahnya kapan Terus aku juga sempet tanya Gimana dengan masalah Karirnya dia Secara kan dia Jauh Dua tahun lebih muda daripada aku Gitu kan Cuman Dia selalu kasih jawaban-jawaban yang Menenangkan hatiku Jadi Kalau aku gak masalah sih Karena Rasulullah aja Beda Jauh kan Lumayan jauh Jadi Kita insya Allah Kalau misalnya udah jadi Suami istri Aku tetap jadi suami Tetap jadi istri Dan Aku paling Gak bisa Menyamah-nyamahkan Aku dengan orang lain Karena Menurut aku Setiap kehidupan Itu beda-beda Banyak Ada yang di umur 21 Udah nikah Ada yang belum nikah Ada yang udah Sukses Ada yang Bahkan ada yang udah meninggal Jadi kita gak pernah bisa Nyamain kita dengan Allah Pokoknya Mengenang doanya Doanya aja Mengenang semuanya Berarti rencana nikah ini Ada sebelum Setelah kandumnya juga Baru ada rencana nikah ini ya Iya Dendakan banget Dendakan kita Jadi Bener-bener prosesnya cepet banget Alhamdulillah dilancarkan Aku tuh Raya aja datang ke rumah Itu bulan April akhir Kalau 23 Eh Bukan Bulan April akhir deh Pokoknya Nah itu tuh Prosesnya cepet banget Dan kita menikah di 10 Juli Padahal tadinya tuh Pengennya sebenarnya Bulan Syawal ya Bulan Syawal Tapi ya keburu Tapi karena memang Kondisi Satu dan lain hal Kondisi juga Akhirnya kita mantepin Di 10 Juli 10 Juli dan 9 Juli kemarin Hitbah 9 hitbahnya 10 langsung ika